Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Miza Legawa, selamat datang di Legawa Gadget Sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget Terima kasih Pada video kali ini, saya mau unboxing smartphone terbaru dari Tekno dan ini cukup bikin heboh soalnya harganya terjangkau tapi fitur dan chipset yang digunakan ini nggak main-main Oke, langsung aja kita sambut ini dia smartphone-nya Tekno POVA 4 Ini dia box dari smartphone Tekno POVA 4 yang dimana smartphone ini cukup bikin heboh para netizen soalnya harganya cukup terjangkau tapi spesifikasi yang tawarkan itu nggak main-main Jadi harganya pada saat flash sale ada di Rp2.300.000 dan pada saat normal di Rp2.400.000 Ya, saya rasa itu harga yang masih terjangkau ya untuk kantong masyarakat Indonesia Oke, sekarang kita lihat kira-kira apa yang bikin heboh dari smartphone ini Jadi dengan hanya Rp2.000.000 saja kita sudah dapat RAM yang sangat besar yaitu 8GB plus 5GB RAM virtual dan internalnya juga sangat besar di 128GB Jadi masalah memori di Tekno POVA 4 sudah bukan masalah Kemudian kita juga dapat sensor NFC dan untuk chipsetnya sekarang POVA seri sudah upgrade jadi dia sudah masuk ke Mediatek Helio G99 yang dimana sebelumnya dia masih menggunakan Mediatek Helio G8 series sekarang sudah masuk di G9 series Jadi untuk masalah gaming tentu Tekno POVA 4 ini bisa banget untuk diandalkan Selanjutnya sudah dapat layar 90Hz jadi sudah nyaman dan untuk baterainya juga besar di 6000 mAh Jadi dengan harganya di Rp2.300.000 saya rasa ini sangat melimpah ya untuk fitur dan spesifikasinya Oke, kita lihat dari boxnya ini di bagian kanan ada tulisan POVA 4 kemudian di bagian kirinya sama dan di bagian belakang ini spesifikasinya lebih lengkapnya disini dan ini mirip ya seperti di bagian depannya jadi yang paling saya notice ini di Helio G99 ya akhirnya untuk gaming bakal mantep ya di smartphone ini dan yang saya unboxing ini yang berwarna lava orange jadi berwarna oranya oke, langsung saja kita unboxing dan ini ada segelnya ya jadi mantap dari Tekno selalu memberikan segel di smartphone-nya oke, sudah kita buka dan langsung saja kita buka boxnya warna lava orange jadi sepertinya keren ya warna oranya lava gitu oke, ini dia untuk smartphone-nya kita langsung disambut oleh Tekno POVA 4 kita kletek dulu untuk smartphone-nya dan ini dia untuk Tekno POVA 4 dan saya agak bingung warnanya ditulisannya lava orange tapi kok ini sepertinya warna abu-abu kehitaman ya jadi nggak ada oranya-oranya-nya ini dia untuk desainnya bisa dilihat keren ya jadi seperti biasa Tekno POVA selalu desainnya beda dari yang lain ini ada garis-garis yang berpusat di kameranya dan untuk pantulan cahayanya juga terasa premium jadi sekarang Tekno POVA sudah tidak ada garis-garis di tengahnya ya jadi sudah berbeda untuk desainnya tapi ini desainnya juga keren yang cukup saya sayangkan disini harusnya berwarna lava orange tapi kok kita dapatnya yang warna abu-abu jadi mungkin ini salah masukin ya sehingga untuk Tekno seharusnya lebih teliti lagi untuk quality control-nya kemudian saya rasakan dulu untuk build quality-nya seperti biasa untuk Tekno build quality-nya sudah bagus jadi tidak ada yang terasa popong disini dan untuk potongannya juga sudah halus kemudian untuk layarnya disini sudah ada screen protector-nya jadi aman ya sudah tidak ada PR tinggal diganti temp 12 saja oke kita lihat untuk bagiannya di bagian bawah ini ada jack audio 3,5mm kemudian ada microphone dan ada Type-C dan selanjutnya ada speaker di bagian kanan ini ada tombol on-off yang juga berfungsi sebagai fingerprint jadi mantap fingerprint-nya di pinggir kemudian di atasnya ada volume up and down yang dimana kalau saya pencet ini sudah clicky dan terasa solid ya mantap kemudian bagian atasnya ini polosan jadi tidak ada microphone dan di bagian kiri ini ada SIM tray-nya yang nanti kita cek langsung ya kemudian untuk kameranya disini ada 2 kamera yang dimana ada lambang flash di bawahnya dan desainnya ini sekali lagi keren banget jadi untuk pantulan cahayanya kemudian untuk garis-garisnya ini overall sudah sangat bagus ada tulisannya juga ini teknopova jadi memang untuk desain teknopova itu selalu beda dari yang lain oke kita unboxing lagi kemudian kita disini dapat ini dia untuk SIM ejector langsung kita cek dulu untuk SIM tray-nya apakah triple slot atau hybrid kalau triple slot ini makin mantap ya dan ternyata dia triple slot jadi memorinya sudah besar tapi masih dapat triple slot jadi bisa dual SIM plus micro SD good job kemudian ini dia kita dapat garansi 12 plus 1 eh sorry jadi kita dapat garansi 13 bulan sangat aman lumayan nambah 1 bulan dan ini dia untuk kartu garansinya dari Tekno dia garansinya di Calcare ya seperti saudaranya di Infinix kemudian ini dia kita dapat petunjuk penggunaan POVA 4 yang dimana sepertinya jarang dibaca ya kita skip aja dan ini dia selanjutnya kita dapat silicon case jadi bukan hard case dan untuk silicon case-nya ini terasa cukup tebal jadi dia sudah cukup berkualitas tapi nggak tebal-tebal banget dan dia polosan tidak ada desainnya sama sekali sehingga harusnya kalau dipasang ini desain utama dari POVA 4-nya masih bisa terlihat ya ini dia desainnya setelah kita pasang silicon case dan ini masih terlihat premium dan juga untuk silicon case-nya ini ngepas jadi nggak terasa longgar ataupun terasa terkecilan mantap kemudian kita dapat ini dia kepala charger yang outputnya maksimal ada di 18W jadi sudah fast charging dan kita dapat ini kabel type C yang berwarna oranya ciri khasnya yang fast charging berwarna oranya dan tidak lupa kita dapat headset jadi kita dapat headset ini jarang banget seperti biasa ya tapi untuk Techno POVA series memang biasanya dikasih headset tapi untuk smartphone di zaman sekarang di harga 2 juta itu sudah cukup jarang ya dapat headset dan kita tidak dapat apa-apa lagi kemudian ini dia untuk smartphone-nya langsung aja coba kita hidupkan di harga 2 juta 300 kita dapat spek yang sangat tinggi oke tunggu dulu saya setting ini dia tampilan awal dari Techno POVA 4 yang dimana kalau saya lihat untuk layarnya ini luas banget soalnya seluas 6,82 inci kemudian untuk layarnya juga gerakannya sudah smooth karena memiliki screen refresh rate di 90Hz dan kalau saya lihat untuk warnanya juga sudah cukup pop up jadinya sudah oke yang cukup disayangkan disini ya itu untuk resolusinya dia masih di HD plus jadinya ya ini ada plus minusnya untuk minusnya tentu untuk ketajaman layarnya tidak setajam full HD plus tapi untuk plusnya saya rasa dia jadi memiliki performa yang lebih saat gaming dan juga memiliki baterai yang lebih badan jadi kalau teman-teman gadget yang hobinya gaming saya rasa semakin senang ya dengan layarnya HD plus ini jadi harusnya baterainya bisa lebih mantap dan gamingnya juga oke kemudian selanjutnya kita lihat untuk masalah ini softwarenya apakah sudah yang terbaru atau belum dan softwarenya sudah yang terbaru HiOS versi 12 jadi ini yang terbaru dan Androidnya juga sudah Android 12 yang terbaru juga oke jadi masalah software Tekno POVA 4 sudah yang terbaru mantap kemudian kita lihat untuk free RAM dan free internalnya disini kira-kira masih banyak atau tidak dan untuk recent apps ini tidak ada ya jadi tidak ada recent apps hanya device info HW yang berjalan untuk RAMnya free di kisaran 4,2 GB kalau dibulatkan ini masih sangat lega ya yang dimana penggunaannya hanya di 46% jadi HiOS versi 12 ini cukup ringan kemudian untuk internalnya free-nya masih di 108 GB yang dimana untuk masalah memori saya rasa Tekno POVA 4 sudah tidak usah diragukan lagi kemudian untuk SoC-nya atau chipsetnya dia menggunakan Mediatek Helio G99 yang dimana untuk kompetitornya rata-rata masih di 3 jutaan sedangkan untuk di POVA ini di 2,3 aja sudah dapat chipset yang sangat powerful ini mantap kemudian kita lihat untuk masalah sensor dan ternyata sensor dia juga lengkap jadi ada magnetik dan ada gyroscope juga untuk yang cari arah kiblat bisa pakai magnetik dan untuk yang gaming bisa pakai gyroscope dan gyroscopenya apakah software atau hardware langsung aja kita tes disini dan untuk gyroscopenya dia adalah dan ternyata untuk gyroscopenya dia sudah hardware jadinya gerakannya sudah cepat dan responsif ini mantap banget untuk teman-teman gadget yang hobinya gaming pasti bakal seneng dan gyroscope hardware ini mungkin yang player PUBG Mobile atau FX Legend bakal tambah mantap ya nanti selanjutnya kita cek untuk sensor NFC-nya apakah bekerja dengan baik sebentar kita cari kartunya dan ini dia kartu Imanis saya dan untuk NFC-nya nanti bakasinya dimana dia kok gak mau oh ini dia jadi di belakang kamera ini ya untuk sensornya dan sensor NFC-nya bekerja dengan sangat baik jadi harga 2,3 lagi-lagi dapat NFC oke selanjutnya kita lihat untuk masalah kameranya disini kira-kira bagaimana dan untuk kamera ini tampilannya masih sama ya seperti tekno-tekno yang sebelumnya dan untuk video dia maksimal bisa sampai bisa sampai Full HD 60fps ini mantap banget jadi harga 2,3 bisa dapat Full HD 60fps mantap ini jarang-jarang ya dan dia juga ada stabilisasinya loh gila ini mantap banget jadi lengkap sekali fiturnya saya kira hanya fitur di gaming tapi ternyata kameranya juga lengkap fiturnya jadi kalau kita aktifkan untuk stabilisasi dia jadi otomatis turun ke Full HD 30fps saja gak masalah kemudian kita lihat untuk kamera depannya disini dia maksimal bisa sampai Full HD di 30fps jadi gak bisa di 60fps tapi ada stabilisasinya juga jadi gak nanggung-nanggung ya disini untuk masalah kamera ternyata juga mantap kita lihat untuk flashnya dia hanya ada 1 single flash jadi gak dual, gak masalah kemudian kita lihat lagi untuk mode-mode lainnya disini setar mode malam tidak ada dan mode pro tidak ada jadi untuk fotonya saya rasa masih agak kurang soalnya tidak ada mode pro dan tidak ada mode malamnya ya oh sorry tadi ini kamera depan ya jadi gak ada dan untuk kamera belakang ini dia dia ada mode super night jadi ada mode malamnya dan untuk mode pronya ada atau tidak setar dan mode pro juga ada kita cek apakah pronya ini gimmick atau enggak untuk ISO-nya bisa sampai di 6400 berarti beneran dan untuk shutter speednya bisa sampai 30 detik jadi ini mode pronya beneran bisa dimanfaatkan untuk teman-teman gadget yang mau berkreasi disini jadi untuk Tecno POV 4 ini sangat recommended ya walaupun ini masih unboxing doang tapi saya bisa bilang ini recommended soalnya harganya cukup murah dapat chipset yang powerful kemudian sensornya lengkap gyroscope hardware kamera ada Full HD 60 fps dan stabilisasinya jadi untuk teman-teman gadget juga jangan lupa untuk subscribe channel Legawa Gadget supaya tahu bagaimana kelanjutannya dari Tecno POV 4 mantap oke cukup sekian gadget unboxing dari Tecno POV 4 apabila ada penasaran boleh banget tulis di kolom komentar jangan lupa juga untuk subscribe channel Legawa Gadget supaya lebih semangat lagi buat konten saya Mirza Alpamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax